Intro Apa hukumnya apabila kita menasihati anak yatim dengan perasaan emosi Dikarenakan anak ini susah untuk dinasihati seperti melawan orang tua pemalas Sedangkan Rasul menitahkan kita untuk menjaga merawat anak yatim Fa'ammal yatim mafala Taqohor Anak yatim jangan engkau hardik, jangan engkau bentak Maka cukup engkau tahankan hati Hai Abdul Somad, ini anak yatim investasi amal akhirat Anak yatim Sekolahkan dia, bayarkan uang sekolahnya Ajarkan dia sholat, ajarkan dia Aku dan orang yang menyantuni anak yatim Seperti ini nanti di dalam syurga Bayangkan sejauh-jauhnya segini, tak sampai 10 cm Begitulah dekatnya kita dengan Nabi Mau dekat dengan Nabi? Santuni anak yatim Bapak pulang dari sini Beli beras 10 kg Beli minyak 1 kg Beli gula 1 kg Beli susu 1 kaleng Beli roti Masukkan plastik hitam Pulang dari sini Mampir ke rumah anak yatim Yang beli bapak Yang ngantarnya ibu Jangan bapak yang ngantar Nanti mak anak yatim itu cantik pula Kelai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!